Intro Nah sahabat mimin di episode kali ini tentu saja semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan Terlihat bahwasannya Alina yang masih terbaring di rumah sakit Walaupun Alina sudah sadar namun kondisinya saat ini masih belum cukup pulih Untuk Alina kembali ke rumah hingga Dapri harus tetap menjaga Alina di rumah sakit Namun di sisi lain saat ini Sipa yang sudah mulai bekerja kembali Dia pun mendapatkan sebuah penyiksaan ataupun halangan lagi dari Tante Mira Namun di sisi lain Sipa pun tidak mau tinggal diam hingga akhirnya memberikan perlawanan terhadap Tante Mira Nah sahabat mimin kali ini tentu saja akan semakin seru dan semakin menegangkan dengan hadirnya kembali Ilham di dalam kehidupan Sipa ya guys dan saat ini posisi mereka berdua sama-sama sudah saling menikah tentu saja Sipa pun saat ini sudah menikah bersama dengan Dapri walaupun Dapri masih tetap merahasiakan pernikahan mereka Dan di sisi lain juga Ilham sudah menukah bersama dengan wanita yang pernah dia hamili ya guys Namun tentu saja kejadian ini sangat diluar dugaan Tentu saja membuat Sipa dan juga Ilham sangat begitu terkejut ketika mereka tiba-tiba tak sengaja bertemu di sebuah jalan Ketika Sipa melihat Ilham disitu ya guys Dia pun tentu saja membayangkan ketika pernikahan bersama dengannya namun sangat disayangkan Hal tersebut gagal terjadi sehingga ayahnya harus meninggal Lantaran mengalami serangan jantung akibat mendengar kabar buruk yang terjadi pada waktu itu Nah sebab mimin kemungkinan disini nanti Ilham pun akan mencoba menjelaskan kepada Sipa Tentang segala sesuatunya yang terjadi pada waktu itu Namun sangat disayangkan disini Sipa pun yang sudah memiliki seorang suami yaitu Dhafri Seakan-akan dia enggan untuk menerima penjelasan yang akan diberikan oleh Ilham kepada dirinya ya guys Dan bagi dirinya, bagi Sipa tentu saja Ilham sudah tidak penting lagi Karena bagaimanapun, Ilham sudah membuat mimpi dan juga harapannya hancur Seketika bahkan ayah yang sangat dia cintai harus pergi meninggalkannya begitu saja ya guys Hingga membuat Sipa terlihat nampak begitu terpuruk dan sakit hati Bahkan harus mengalami penderitaan seperti ini setelah menikah bersama dengan Dhafri Nah sahabat mimpi, sepertinya kehadiran Ilham disini akan membuat Ilham semakin mengejar Sipa Karena bagaimanapun, wanita yang dia cintai hanyalah Sipa Walaupun saat ini dia sudah menikah bersama dengan wanita lain Namun itu bukan wanita yang dia cintai ya guys Dan pertemuan kali ini tentu saja membuat Ilham sangat begitu bersyukur Dia akan tetap mencari tahu Sipa dan akan memintanya kembali bersama dengan dirinya untuk memulai kehidupan baru Berbeda halnya dengan Tante Nadia yang saat ini dia sedang menyuruh anak buahnya untuk mencari Ilham Dan meminta anak buahnya itu untuk secepatnya membawa Ilham di hadapannya Karena dia ingin mencari tahu ya guys segala sesuatu tentang Sipa Nah sahabat mimpi, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwid Cinta yang tayang setiap hari hanya di EJTP Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh